Halo selamat datang para antevelovers dimanapun kalian berada Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan trailer sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode selanjutnya Edisi 17 September 2021 Nah guys yang mana tentunya untuk episode selanjutnya kita semua akan disuguhkan dengan adegan yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Nah guys seperti yang kita tahu pada episode sebelumnya yang mana Omarima tengah meminta seorang cicit dari Abimana dan juga Kinanti Permintaan Omarima tersebut tentunya akan segera dikabulkan oleh Abi dan juga Kinanti Yang mana pada saat itu terlihat Abimana dan juga Kinanti sedang berada di kamar berdua Dan tentunya Abimana dan juga Kinanti akan segera mengabulkan permintaan Omarima tersebut Tetapi saat hal tersebut akan terjadi tiba-tiba saja Omarima membuka pintu kamar Kinanti dan juga Abimana Terlihat Omarima yang melihat itu semua dirinya sangat merasa terkejut dan juga senang Sebab begini Omarima akan segera diberi cicit oleh Abimana dan juga Kinanti Omarima pun yang pada saat itu tengah membuka pintu kamar Abi dan juga Kinanti Ia pun meminta maaf dan segera menutupnya kembali Nah guys dan disini selanjutnya juga yang mana kita semua akan diperlihatkan dengan Reno yang mengatakan cintanya kepada Sarah Bagai gayung bersambut Ungkapan cinta Reno pun langsung diterima oleh Sarah dan keduanya resmi jadian Sambil tersenyum manja Sarah dan juga Reno mulai membina hubungan mereka sebagai sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta Dan tentunya Reno dan juga Sarah yang tengah menjalin hubungan mereka pun ada tujuan tersendiri Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Abimana dan juga Kinanti Sepertinya kita harus berpura-pura bersikap baik di hadapan Abimana dan juga Kinanti Ucap Reno kepada Sarah Nah guys dan tentunya untuk episode selanjutnya kita juga akan diperlihatkan dengan apa yang dilakukan oleh Abimana di kantornya Terlihat Abipun semakin saja terlihat manja di depan Kinanti Ia meminta Kinanti untuk menggandeng tangannya saat hendak berjalan masuk ke dalam ruangannya Nah guys namun konflik baru datang dari Amanda Lantaran Amanda yang berjalan menuju Abimana dengan sengaja hendak menabrak dan menjatuhkan dirinya di depan Abimana Tentu saja David yang berada disitu ia pun langsung dengan gerakan sigap menahan Amanda agar tidak terjatuh David dan Amanda pun langsung bertatapan penuh makna Tentunya Kinanti yang sedang berada bersama dengan Abimana akhirnya mereka pun beradu mulut Hingga Abimana terpaksa membawa Kinanti keluar dari ruangannya tersebut Abimana merasa tidak diperhatikan oleh Kinanti Hal inilah yang membuat Abimana merasa kecewa dengan Kinanti Pirnya sangat tidak suka kalau Kinanti bersikap cuek kepadanya Dengan sekali sentuhan dari Kinanti Abimana langsung tak bisa berkutip Kemudian Kinanti pun menjelaskan duduk persoalannya Abimana semakin baper saat Kinanti memintanya untuk membiarkan ia sendiri dan untuk sementara dirinya tidak mau diganggu Nah guys dan tentunya saat Abimana dan juga Kinanti tengah di rumah Akhirnya Abimana mencoba Kinanti untuk memaafkannya Abi pun mencari berbagai macam cara supaya Kinanti tidak cuek terhadapnya Tentu saja Abi dan juga Kinanti yang saat itu sedang tidak baik-baik saja Oma pun mengajak Abi dan juga Kinanti untuk makan bersama Hingga akhirnya hubungan Kinanti dan juga Abimana semakin membaik Hingga terlihat pada pagi hari saat Abimana hendak pergi ke kantor Ada saja sikap Kinanti yang membuat hati Abimana luluh Terlihat saat Abi hendak pergi ke kantor Kinanti pun menghampirinya Kinanti pun langsung mencium tangan Abi dengan penuh rasa cinta Abi pun yang melihat sikap Kinanti terhadap dirinya Kini Abi sudah mulai luluh terhadap Kinanti Saat ini Abimana juga sudah mulai manja terhadap Kinanti Dan ia pun terlihat selalu ingin diperhatikan oleh Kinanti Nah guys dan kita juga akan diperlihatkan dengan Amanda yang tengah berusaha merusak hubungan Kinanti dan Abi mana Amanda pun yang sudah sangat bingung mencari cara bagaimana memisahkan Abi dan juga Kinanti Dan terlihat Amanda yang sedang meringis kesakitan hampir saja terjatuh di jalan Karena mungkin saja jika Amanda jatuh sakit Abi mana akan perhatian terhadap dirinya Tetapi untung saja saat Amanda nyaris terjatuh tiba-tiba saja ada sopir Abi mana yang melihat peristiwa tersebut Sehingga terlihat David pun mencoba menolong Amanda Nah guys pendasaran dengan kisah selengkapnya Jangan lupa saksikan terus setiap hari hanya di ANTV Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih